Assalamualaikum anak-anakku semua Semoga hari ini teman-teman masih semangat dan siap belajar ya Bertemu kembali dengan Burini pada pelajaran Viki Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 4 yang berjudul Istinja Nah agama Islam mengajarkan kebersihan Kebersihan sebagian dari iman Salah satu tanda menjaga kebersihan adalah dengan melaksanakan adab buang air besar dan kecil Taukah kamu adab buang air besar dan adab buang air kecil? Nah perhatikan urayan berikut ini ya Simak sampai selesai Pengertian Istinja Pengertian Istinja secara bahasa artinya adalah terlepas atau selamat Sedangkan pengertian Istinja menurut istilah adalah Menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar ataupun buang air kecil Beristinja hukumnya wajib bagi setiap muslim Setelah kita buang air besar maupun buang air kecil Alat-alat Istinja Apa saja benda-benda yang dapat dijadikan alat untuk istinja? Yuk kita simak Benda-benda tersebut diantaranya adalah Yang kesatu air Umumnya kita menggunakan air untuk istinja Yang kedua yaitu tisu Biasanya digunakan pada toilet-toilet kering yang tidak menggunakan air Yang ketiga yaitu daun Ketika kita tidak menemukan air dan tidak menemukan tisu Kita dapat beristinja dengan daun Yang keempat yaitu batu Nah jika kita tidak menemukan daun, tisu, dan air untuk beristinja Kita dapat menggunakan batu Tentunya batu yang permukaannya halus Adap buang air kecil dan air besar Adap buang air kecil dan buang air besar adalah 1. Masuk WC dahulukan kaki kiri Lalu yang kedua Sebelum masuk WC berdoa terlebih dahulu Yang berbunyi Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khobais Artinya Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari setan laki-laki dan setan perempuan 3. keluar dari WC dahulukan kaki sebelah kanan 4. keluar dari WC membaca doa Artinya segala puji bagi Allah yang telah membuang penyakit dariku dan mengembalikan kesehatanku Hal yang tidak boleh dilakukan ketika buang air Apa saja yang tidak boleh kita lakukan ketika buang air Yang pertama Yang pertama buang air sambil berbicara 2. buang air di air yang tenang 3. buang air di lubang hewan 4. buang air sembarangan 5. buang air menghadap kiblat Dan keenam Buang air membelakangi kiblat Nah itu hal yang tidak boleh kita lakukan teman-teman ketika buang air Bagaimana teman-teman sudah mengerti bukan materi hari ini yang sudah burinya sampaikan Nah selanjutnya burini akan memberikan tugas teman-teman Tugas hari ini adalah Mengirimkan video hafalan doa masuk kamar mandi dan doa keluar kamar mandi Cukup doanya saja ya tidak perlu dengan artinya Mudah bukan tugasnya Burini yakin teman-teman sudah hafal doa masuk kamar mandi dan doa keluar kamar mandi Nah tugasnya nanti Dikirimkan ke nomor whatsapp burini ya Burini tunggu tugasnya Selamat mengerjakan Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai burini sampaikan Marilah sama-sama kita tutup pelajaran kita hari ini Dengan mengucap hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Burini pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat ya teman-teman Terima kasih telah menonton